Tepat satu tahun meninggalnya Emeril Khan Mumtaz diperingati ratusan orang di gedung Saparwa Kota Bandung. Tak hanya pejabat seperti Dirjen Kemenkumham, Kajati Jawa Barat, Bupati Karawang, Wakil Bupati Bandung, PLH Wali Kota Bandung, peringatan tersebut pun dihadiri ratusan orang dari berbagai kalangan. Salah seorangnya Sidik, seorang drive berojek online yang pernah merasakan kebaikan dari almarhum Eril dan juga Ridwan Kamil. Sidik, seorang drive berojek online yang pernah merasakan kebaikan dari almarhum Eril. Saya tidak tahu namanya dulu siapa, tapi saya kenal cuma dia itu. Anak muda yang semangat, anak muda yang berjiwa besar menolong siapapun, dimanapun, kondisi apapun. Bukan saya saja, tapi kami daripada semua komunitas, projek kondensur pasti ada yang dibantu sama Eril. Dalam peringatan tersebut, Gubernur Jawa Barat pun memberikan penghargaan terhadap beberapa anak muda dalam bentuk Askar Awards. Menurut Ridwan Kamil, penghargaan tersebut diberikan dengan dua kriteria, yaitu anak muda dan orang-orang yang berjuang dalam kebaikan masing-masing seperti di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Kali ini penghargaan diberikan bagi lima pemuda yang giat membersihkan sampah di Bandung, yaitu Pandawara, seperti anak-anak SMP Negeri 3 Tasikmalaya yang udunan membeli sepatu untuk teman mereka yang tak punya ibu dan ditinggalkan jauh ayahnya. Ridwan Kamil berharap, diviralkannya hal-hal positif akan melahirkan budaya baru yang membuat Indonesia bisa memanen generasi yang luar biasa. Jadi, poin utamanya sebenarnya bukan tentang bersedih lagi, karena sudah bergeser dari bersedih menjadi bangga, bahagia, eril pulang, askara datang. Itu istilah saya. Fisiknya sudah tidak ada, tapi inspirasi kebaikannya mewujud dalam bentuk penghargaan. Hingga suatu hari Indonesia penuh dengan anak-anak yang tidak flexing-flexing kekayaan orang tuanya, yang tidak jahat, merasa bapaknya berkuasa, tapi lahir generasi yang berempati. Selain askara awards bersama para seniman Bandung, Ridwan Kamil pun membuat kursi yang terbuat dari daur ulang 1981 karangan bunga untuk almarhum eril yang dikumpulkan dan disimpan. Kursi tersebut kelakakan dilatakan di tempat memorial eril atas izin dari pemerintah Bern.